Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran produk kreatif dan pelurusan Di sini kita akan membahas tentang harga pokok produksi dan juga 7 poin Ada 2 potensi dasar yang harus kita penuhi Yang pertama adalah di KD 4.8 menghitung harga pokok produksi Di KD 4.8 menentukan PIP dan keuntungan usaha Indikator KD 3.8 yang pertama adalah menjelaskan harga pokok produksi Yang kedua membedakan tahap-tahap menghitung biaya produksi Yang ketiga adalah menentukan biaya produksi Indikator KD 4.8 yang pertama menganalisis harga produksi Terus yang kedua menerapkan tahap-tahap perhitungan PIP dan pokok produksi Terus yang ketiga adalah menyimpulkan hasil perhitungan PIP dan menentukan PIP-nya Pengertian APP Harga pokok produksi di sini dikatakan adalah jumlah pengorbanan-pengorbanan Dapat diduga dan kuantitatif dapat diukur Berhubungan dengan proses produksi Yang dilakukan pada saat perkeparan dan dalam kebanyakan hal Harus didasarkan atas nilai pengganti kesatuan-kesatuan nilai yang telah diperbankan Jadi kalau misalkan diambil kesimpulan dari kalimat yang panjang ini adalah Harga pokok produksi adalah suatu pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk menghasilkan suatu barang Intinya cuma di situ sebenarnya Jadi dalam kita menghasilkan suatu barang kita membutuhkan biaya berapa? Nah itu adalah harga pokok produksi Kita lanjutkan Nah tahap-tahap perhitungan HPP itu yang pertama adalah menghitung bahan baku yang digunakan Jadi kalau misalkan kita mau menghasilkan barang Kan kita harus ada bahan bakunya Jadi bahan bakunya dulu dihitung itu berapa? Nah rumusnya adalah saldo awal bahan baku ditambah Pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku Nah itu adalah bahan baku yang digunakan dalam menciptakan satu produk Jadi saya contohkan aja seperti ini Kalau kita mau menghasilkan buku Kan kita pastikan membutuhkan lem, membutuhkan kertas Nah pada saat kita ada kertas satu rim atau satu bundle Ada lem itu satu botol Nah itu digunakan dalam satu buku Itu kan pasti sisa Itu untuk menghitungnya gimana? Nah sisanya yang kemarin Sisa lim dan sisa kertasnya Itu dihitung dulu Terus kita nambah Misalkan kertas yang dibutuhkan itu nambah Berarti kita tambahin dengan biaya kertas pembelian yang awal tadi Dikurangi sisanya nanti berapa? Nah itu adalah bahan baku yang digunakan dalam satu buku Oke Yang kedua adalah tahap menghitung biaya produksi Jadi rumusnya adalah bahan baku yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung Plus biaya overhead produksi sama dengan total biaya produksi Jadi kalau misalkan kita mau menghitung biaya produksi adalah Kita gunakan bahan bakunya Berapa? Terus kalau kita menggunakan orang berarti kita membayar orangnya tadi berapa? Ditambah biaya-biaya yang di luar jugaan Misalkan biaya listrik Biaya bonusnya karyawan Nah itu dimasukkan dengan biaya overhead Nah itu di total nanti biaya ketemu adalah biaya Total biaya produksi ketemu Terus yang ketiga adalah menentukan harga pokok produksi Jadi dari semua perhitungan tadi nanti kita harus menentukan harga pokok produksinya itu berapa Jadi dalam satu barang Kita itu harus menentukan dalam satu barang tadi harganya berapa untuk memproduksi barang tadi Ditambah dengan tadi overheadnya Biaya overheadnya ditambah dengan biaya karyawannya Itu nanti akan di jumlah semua Dan rumus total biaya produksi Ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi Dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi Sama dengan harga pokok produksi Oke Terus kita lanjut aja dulu di tahap keempat Menghitung harga pokok penjualan atau HPB Jadi setelah mendapatkan harga pokok produksi Kamu bisa memulai menghitung harga pokok produksi penjualan yang bisa disebut dengan HPB Jadi setelah harga pokok produksinya ketemu Kita bisa menentukan harga pokok penjualannya Jadi harus dijual berapa biar kita untung Nah HPB ini bisa ditentukan dengan barang Rumusnya adalah barang tersedia untuk dijual Dikurangi persediaan akhir Nah rumus barang tersedia dijual ini Untuk dijual ini Itu didapat dari persediaan awal Ditambah dengan pembelian bersih Terus pembelian bersih itu didapat dari rumus Pembelian ditambah beban angkut pembelian Kemudian dikurangi return pengembalian Terus dikurangi potongan pembelian Nah kalau misalkan dirumusnya dirinci Ketemu di sini rumusnya HPB adalah persediaan awal Ditambah pembelian Ditambah beban angkut Beban angkut pembelian disini yang dimaksud Terus dikurangi return pembelian Dikurangi potongan pembelian Dan dikurangi persediaan akhir Biar enggak bingung Kita langsung aja ke contohnya Oke Contoh soalnya seperti ini Ketika perusahaan Karta Aji Pada bulan Desember 2019 Dia memiliki yang pertama adalah Persediaan barang dagangnya Per 1 Desembernya 2019 itu Dia punya persediaan barangnya dirupiahkan Jadi semuanya itu kalau misalkan kita mau menghitung Itu harus dirupiahkan Jadi tidak dibarangkan tapi dirupiahkan Jadi per 31 Desember Persediaannya itu senilai 300 ribu Per 31 Desember 300 ribu Per 31 Desember Persediaannya adalah 450 ribu Itu yang diketahui yang pertama Untuk yang kedua adalah Pembeliannya Pembeliannya Di bulan itu Adalah 2 juta 250 ribu Terus yang ketiga Return pembeliannya adalah 150 ribu Beban angkut pembelian Pada bulan itu Itu adalah 225 ribu Terus potongan pembeliannya adalah 75 ribu Nah dari itu semua Kita harus menentukan HPP nya Jawabannya adalah seperti ini Kita langsung masukkan rumus HPP nya adalah Persediaan awal Plus Pembelian Plus Beban angkut pembelian Dikurangi return Pembelian Dikurangi potongan pembelian Dikurangi persediaan naik Kita masukkan aja semuanya Dalam rumus tersebut Nah ketemulah nilainya adalah Sebesar 2 juta 100 ribu Kita harus menganalisis Dari nilai harga pokok penjualan Dilihat dari HPP sebesar 200 ribu Dengan nilai HPP 2 juta 100 ribu Harus menentukan harga Jual di atas HPP nya Jadi HPP itu adalah Harga pokok penjualan Jadi ketika kamu itu punya barang Satu barang itu nilainya itu Untuk memproses itu adalah 2 juta 100 ribu Kalau misalkan kamu jual di situ Di harga itu Itu ketemu yang namanya BEP Atau break even point Itu adalah keadaan dimana kita tidak untung Dan kita tidak rugi Karena semua biayanya sudah dihitung Sedemikian hingga Sehingga biayanya itu tertutupi di situ Jadi Kita tidak mengalami kerugian Jika barang itu dijual Di harga 2 juta 100 ribu Yaitu yang namanya HPP Atau harga pokok penjualan Kalau misalkan sudah dijual Ketemulah namanya BEP Break even point Jadi keadaan dimana kita tidak untung Dan kita tidak rugi Karena kita menjual barang Seharga HPP Kita Keadaan kita tidak untung Dan tidak rugi Ketika kita menjual barang Senilai HPP atau senilai harga pokok penjualannya Nah biayanya kita untung Bagaimana biayanya kita untung Kita harus menjual barang di atas HPP Biar kita tidak mengalami break even point Atau bahkan kita rugi Jadi Misalkan aja Strategi marketing yang harus digunakan Atau strategi pemasaran yang harus digunakan adalah Ketika biasanya kita punya barang Seharga 2 juta 100 ribu Misalkan Misalkan HP disini Seharga 2 juta 100 ribu HP itu biasanya dijual dengan harga 3 juta 500 ribuan Nah ketika kita jual dengan 3 juta 500 ribuan Ketika harga itu tidak bisa bersaing Kita biasanya menggunakannya Itu diskon disitu Jadi kita mengadakan potongan harga pembelian pada saat pembelian barangnya tadi Ingat ya Barang kita itu senilai 2 juta 100 ribu Nah kita bisa aja menggunakan Harga 3 juta 500 ribu 3 juta setengah Kita menggunakan diskon 500 ribu disini Terus kita mendapatkan Kita mendapatkan Apa itu namanya Penghasilan senilai 3 juta Jadi keuntungan kita berapa 3 juta dikurangi 200 2 juta 100 ribu Nah keuntungan kita adalah 900 ribu Nah itu menentukan harga Harga jualnya Dari barang tersebut Tetapi penentukan harga jual tadi Tidak semena-mena juga Jadi kita harus melihat pesaing kita Dan seberapa diminati barang kita Ketika barang kita sangat diminati Walaupun spesifikasi barang kita itu sama dengan yang lain Kita bisa menggunakan harga yang lebih tinggi daripada Pesaing-pesaing kita Tetapi ketika Barang kita itu tidak dijadikan pilihan utama Kita harus berani menurunkan harga kita Mendekati HPP kita Jadi kita itu tetap untung Di atas BEP Di atas break even point Kita tetap untung Tetapi Tentu hanya sedikit Karena kalau misalnya kita mengambil untung banyak Kita tidak bisa Karena kita terhalang oleh pesaing kita yang Apa itu namanya Diminati oleh Para pelanggannya Kalau kita Bersaing dengan harga yang sama Kita akan kalah dan Barang kita tidak akan laku Jadi Biasanya strategi yang digunakan seperti itu Oke terima kasih atas Kesempatannya Pertemuan booknya Hari ini cukup Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!